Halo, saya bermanfaat kreatif. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi sedikit tentang bagaimana cara mengatasi atau memasang colokan atau staker. Ada yang bilangnya staker, ada yang bilang colokan. Nah, ini supaya tidak cepat putus atau tidak putus. Nah, ini biasanya permasalahannya itu ininya apa kabel ini salah satunya ada yang seperti ini. Nah. Kegelapan telah menjadi terang. Natoya mulai menerami alam semesta. Selamat pagi. Selamat memulai perubahan. Ini tahu-tahu putus. Nah, dari sini. Teman-teman pernah ngalamin nggak yang seperti ini? Colokannya lepas seperti ini. Nih. Nih, pernah nggak seperti ini? Nah, ini bagaimana untuk mengatasinya? Kalau kabel stop kontak, eh, stop kontak colokan atau staker ini terjadi kabel begini, ini berarti pemasangannya tidak benar. Nah, kalau begini ini colokannya pemasangannya tidak benar. Kalau seperti ini, bisa sih bisa, cuman nggak tahan lama. Biasanya ini ketarik-tarik. Apalagi kalau nyabutnya pakai kabelnya yang ditarik. Biasanya kan kabel yang ditarik. Nah, bukan ininya yang ditarik dari colokan, tapi ininya kabelnya ditarik. Nah, mengakibatkan nanti seperti ini. Nah, ya kan? Nah, ini bagaimana untuk mengatasinya? Nih, saya mau kasih contoh sedikit. Ini kalau colokannya atau stakernya nggak seperti ini ya. Kadang-kadang untuk stakernya kan beda-beda. Untuk model yang tipis, model yang seperti ini, seperti yang lain. Kalau yang seperti ini, itu sebetulnya sudah ada pengamannya. Nah, ini saya mau ngasih tutorial, mau ngasih tips sedikit yang tidak ada pengamannya. Di sini ada pengamannya kalau yang seperti ini. Tapi kalau yang lain, selain yang model begini, ini tidak ada keamanannya. Nah, keamanannya itu seperti apa? Nah, ini mau saya buka. Ini mau saya buka dulu pengamannya seperti apa. Nah. Nah. Nah, ini. Kalau yang seperti ini, yang modelnya seperti ini, ini sudah ada pengamannya. Seperti ini. Jadi tinggal kalau sudah dipasang begini kan, dicepit. Nah, pakai ini, dicepit pakai ini. Jadi aman. Nah, ini yang saya praktekkan di sini. Ini kalau seandainya ininya nggak ada. Kalau yang merek-merek lain kan, ada yang nggak ada. Koncian ini, ada yang ada. Nah, ini yang tidak ada. Ini bagaimana caranya? Supaya tidak terjadi seperti yang tadi. Putus. Nah. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, ini yang biru. Nah, ini yang biru. Ditekuk ke sini. Nah, ini. Tekuk ke sini. Dan ini ditekuk ke sini. Terus dilipat. Masukkan di sini. Nah. Nah, seperti ini. Nih. Saya ulang kembali. Kalau bingung. Kalau nggak, nanti videonya diulang-ulang. Kalau mau. Ya, jelas nih. Ini dibulak-balik juga boleh. Karena arus AC itu bulak-balik. Nah, ini. Dari sini ke bawah. Ditekan. Ini di ke sini. Masukkan ke sini. Nah. Tuh. Seperti ini. Nih, teman-teman. Nah. Nah, ini kalau untuk yang bukan model seperti ini. Tapi ini mau saya contohkan. Pengamannya sehingga saya pakai. Ini untuk mencontohkan. Kalau ini bukan seperti ini ya. Nah, ini caranya bagaimana. Ini tinggal dipasang. Nih. Pasang seperti ini. Ini buat contoh saja ya, teman-teman. Buat contoh. Ini biasanya kalau dapat. Staker atau colokan yang tidak model seperti ini. Biasanya nggak ada pengamannya. Nah, kalau udah. Ini di sini. Masukkan ke dalam. Ini dipasang. Kalau bisa ini kabelnya di-press saja. Tidak usah panjang-panjang. Di-press. Nah. Nah, jadinya seperti ini. Nah. Ini dimasukkan ke sini. Seperti ini. Dan ditutup. Nah. Ditutup. Pasang lagi. Nah, ini lihat nanti hasilnya seperti apa, teman-teman. Nah. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah. Tuh. Kuat. Tuh. Baru pun ditahan. Dikencang-kencang. Kuat. Karena apa? Ada penahan di sini tadi. Ikatan. Yang tadi kabel simpul tadi itu ngikat di sini. Jadi, tidak keluar dari lubang ini. Nah. Kalau masang lampu. Masang. Staker. Atau masang colokan. Itu seperti ini. Ini yang benar seperti ini. Tidak hanya asal pasang. Nah. Jadi, ini kuat. Kuat sekali. Jadi, kalau seandainya dari colokan begini. Terus ini ditarik kabelnya pun juga aman. Karena ada ikatan di sini. Nah. Gitu ya. Tuh, teman-teman. Ini saya ulang kembali. Mau saya buka lagi. Seperti apa cara kerjanya. Nah. Ini lihat dalemannya. Nah. Jadi, kenapa kuat? Karena tadi simpul yang tadi kita buat. Simpul ini nahan. Nah. Ini. Lihat nih. Ini nahan. Jadi, lebih gede dari lubangnya. Kalau ini tidak dibuatkan simpul. Ini lepas. Ini lolos ke keluar. Nah. Seperti halnya seperti ini. Kalau tidak ada simpulnya. Tuh. Lolos. Ya. Gitu. Teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya tips sedikit. Barangkali teman-teman pernah mengalami. Stop kontak selalu putus. Setelah dicabut. Selalu putus. Biasanya asal cabut. Kabel yang ditarik. Dan. Alhasil putus di dalam. Nah. Oke. Nah. Nah. Kuat ya. Tuh. Kuat. Baik teman-teman. Sahabat kreatif. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.